Peristiwa jatuhnya pesawat layan RGT610 di perairan di Karawang, Jawa Barat. Informasi terakhir yang didapatkan TimetroTV adalah per hari Kamis, tanggal 1 November 2018 adalah ditemukannya black box dari badan pesawat dengan kedalaman 30 meter di bawah laut. Ada sempat komunikasi dari pilot kepada Jakarta Kontrol terkait dengan masalah flight yang ada di dalam pesawat tersebut. Jadi ada dikatakan ada beberapa kesalahan teknis mereka meminta untuk adanya putar balik ataupun kembali mendarat dan pada jam 6.33 di sini pesawat lost contact dari radar. Nah kemudian pada pukul 6.50 ini Basanas menerima laporan dari Air Traffic Control dan mengatakan kalau tim di sini langsung dikirimkan untuk menuju ke lokasi hilangnya. Dan perkembangannya sampai dengan hari Kamis sudah ditemukan adanya 56 kantong jenazah di mana ada keluarga yang melapor. Ada 212 yang difokuskan untuk pelaporan ataupun juga perkembangan data yang bisa didapatkan oleh keluarga. Ada di dua titik yakni di Crisis Center di Soekarno-Hatta dan juga di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga ini dari konferensi versi yang berlangsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mengatakan bahwa Direktur Teknik Lion Air dan juga teknisi pesawat JT610 yang bertugas. Tentunya sebelum pesawat Lion Air JT610 ini lepas landas ini akhirnya dipecat. Dikatakan juga bahwa saat ini sudah diganti dengan pihak yang lain dan juga perangkat teknik yang menerbangkan pesawat itu. Dan juga akan merekomendasikan penerbangan itu untuk proses tentunya pendidikan lebih lanjut. Nah Budi Karya Sumadi pun juga menjelaskan bahwa salah satu pemenang Kementerian Perhubungan itu adalah dengan memberikan sejumlah kebijakan juga. Tentunya dengan melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap sejumlah maskapai yang melakukan aktivitas di Bandara. Kemudian informasi yang dapatkan oleh T-Metro TV dan juga Medkom. Ada sejumlah keluarga juga yang sudah mulai kembali ke daerah yang masing-masing. Tepatnya paling banyak ada di Pangkal Pinang. Jadi mereka ada sebagian yang tidak menunggu proses identifikasi. Mereka mengatakan sudah merelakan tentunya kepergian dari anggota keluarga ataupun kerabatnya dengan menggelar sholat goib yang ada di kediamannya masing-masing. Sementara itu juga krisis center lainnya akan diadakan juga. Tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk memantau proses identifikasi ataupun proses pengangkatan dari tim. Dan juga satu lagi krisis center yang ada di Rumah Sakit Polri. Untuk memberikan gambaran bagaimana proses identifikasi jenazah yang sudah diangkat dari kawasan Karawang. Yang kemudian dibawa ke Tanjung Priok dan dibawa ke Rumah Sakit di Jakarta. Oke, kita akan ke topik yang kedua. Ini juga menjadi perhatian dari warganet. Teman-teman semuanya, ada satu tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi mati oleh aparat Arab Saudi yang bernama Tuti Tursilawati. Nah, laporan ini didapatkan langsung oleh Anisidaya, yang merupakan aktivis Migrant Care, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan itu yang menjadi catatan dan juga keprihatinan bersamaan dari Kementerian Luar Negeri dan juga dari Anisidaya adalah tanpa adanya notifikasi ataupun pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Indonesia sangat mengecam adanya peristiwa ini dan meminta Menteri War Negeri untuk memanggil Duta Besar Arab Saudi Indonesia untuk lebih lanjut membicarakan bagaimana tentunya. Ini sebuah langkah yang lebih baik, apalagi di sini bisa dikatakan bisa berpotensi mencederai hubungan diplomasi antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Nah, setelah bekerja dari tahun 2009, pada 11 Mei 2010, Tuti dilaporkan telah melakukan pembunuhan terhadap Suud Malhak. Alasannya karena tindak pelecehan seksual yang kerap dilakukan oleh majikan terhadap dirinya. Kemudian Tuti ini sempat kabur, dilaporkan, sempat kabur, dan membawa uang senilai 31.500 rial Arab Saudi atau sekitar 140 juta rupiah. Berikut satu buah jam tangan dari rumah keluarga majikannya, namun Tuti akhirnya ditangkap oleh APAR setempat pada 12 Mei 2010, ditemani oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Nah, eksekusi mati WNI ini bukan yang pertama kalinya, teman-teman, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena memang sebelumnya sempat ada laporan juga, atas nama Muhammad Zaini Misrin yang dihukum pancung pada 18 Maret 2018. Kemudian ada juga Siti Zainab yang dihukum mati tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, sama seperti kasus kali ini, pada 14 April 2015. Kemudian ada juga yang tercata di sini adalah Riyanti yang dieksekusi mati pada 18 Juni 2011, dan Yanti Irianti yang dieksekusi mati pada 11 Juni 2008. Dan Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa sebenarnya pemanggilan duta besar untuk Arab Saudi ini sudah dilakukan, dan ini saat ini tinggal menunggu bagaimana tentunya respon dari pihak Arab Saudi untuk memberikan bagaimana tentunya reaksi ataupun juga permintaan maaf kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan pihak Migrant Care pun mengatakan bahwa mereka sudah memberitahukan pihak keluarga Tuti yang ada di Majelengka, Jawa Barat, dan keluarga pun menyatakan masih belum bisa menerima tentunya dari proses eksekusi yang berlangsung di Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat bersama teman-teman ya, kejadian ini kan kembali terjadi. Sebelumnya juga sempat terjadi beberapa tahun silam, dan bahkan bisa dikatakan terus berulang. Kalau menurut kalian, apakah ini memang memerlukan adanya lobby dari pihak pemerintah ke dua belah pihak? Memang harus semakin diperkuat atau bagaimana sebaiknya proses diplomasi terkait dengan kebijakan hukum ini seharusnya terjadi? Coba leave komen kalian di bawah ya. Sebuah kehebohan di Bali, Indonesia. Banyak saya tagar, welcome to Bali, Indonesia, The Kardashians. Iya, bener banget. Karena ini dalam rangka mereka ulang tahun Kim Kardashian. Dia punya tiga saudari cantik Kim, ada Courtney dan juga Chloe, dan juga Scott Edisik. Mantan kekasih Courtney ini terbang mengunjungi keindahan Pulau Dewata, Bali. Banyak masyarakat Indonesia yang kemudian saling repost di Instagram, di Twitter. Mereka menatakan, wah ada celebrity Hollywood nih yang datang ke sana. Dan itu menimbulkan kehebohan di Indonesia. Nah, menurut situs e-news dan juga program televisi tentunya dikatakan bahwa nilai yang dihabiskan ataupun biaya yang dihabiskan untuk melangsungkan ulang tahun Kim Kardashian ke-38 ini nilainya cukup fantastis. Ada senilai 30.000 USD atau sekitar 456 juta rupiah untuk menginap di resort Suri atau tempatnya di kawasan Kebapaten Tabanan, Bali. Nah, tempat ini juga selain lokasinya berada di dekat pantai dan mereka bisa menyaksikan sunset langsung, mereka juga dilaporkan telah menyewak kapal besar untuk menikmati keindahan Laut Bali di sekitaran tempat resort tersebut. Mereka disebut telah mengunjungi pasar-pasar tradisional yang ada di Bali. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh beberapa unggahan di Instagram Stories, di mana Courtney pada waktu itu mengabadikan momen pedagang yang sedang memotong hayam. Chloe di sini juga mengunggah foto di belakang matahari terbenam bersama True, anak perempuannya, dan membuat caption di Instagram-nya, In my life, I don't believe I have ever seen a sunset more beautiful than one eyewitnesses in Bali. Black sand, which is the sparkle and cotton candy sunset wall. Berarti dia mengatakan dia sangat amazed, makanya kita harus bangga Indonesia, begitu ya. Kim pun juga mengabadikan foto bertiga mereka dengan menggunakan kain tradisional Bali, dengan caption, It Pray Love. Jadi memang salah satu film Hollywood yang juga sempat mengangkat nama Bali Indonesia kepada mata dunia juga. Ini ternyata juga diaplikasikan oleh The Kardashian Sister ternyata ya. Oke, teman-teman, itu tadi sejumlah trending topic yang menjadi perhatian dari pemerintah nasional, dan juga perhatian dari media sosial kita selama satu pekat akhir ini. Terus subscribe juga berita-berita kami melalui website kami di web medcom.id, ataupun juga di channel Youtube kami di medcom.id. See you, jangan lupa subscribe dan juga like serta komen. Sampai jumpa.